Gulon Wun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Salam Buddhaya untuk teman-teman pecinta budaya Nusantara Dimanapun berada Kali ini, ini Yomo Dipati atau Batoro Yomo Dipati Sejatinya mempunyai nama juga yang lain yaitu Batoro Petro Rojo Yang mana artinya Sebenarnya Yomo itu Kematian, makanya kayangannya di Yomo Loko Warga Dumilah Kalau Yomo Loko, Yomo itu kematian Loko itu tempat, jadi tempatnya orang-orang yang sudah meninggal Dan ini juga termasuk Dewa Kematian Ya, ia menguasai Kawah Tondro di Muko Kalau di dalam cerita pewayangan Memegang kuncinya, makanya ini ada kunci Biasanya kalau Yomo Dipati disini Pasti ada kunci Walaupun bentuk-bentuk yang lain Batoro Yomo Dipati itu anak Ismoyo ketika masih di kayangan Ketika Ismoyo mempunyai istri Batari Senggani Itu mempunyai anak 10 Dan memang Kalau Anda melihat lakon Manek Moyo ataupun Lahiri Semar Itu kan disana ada Bahwa Semar mempunyai anak 10 Yaitu Batoro Wungkuan atau Bongkoan Batoro Siwah Tapi yang kedua Batoro Siwah itu bukan Siwah Batoro Guru Bukan Nah, tapi kalau nama lain dari Batoro Guru Ya Sang Yang Siwah Bujo Pak Iya, tapi bukan Siwah Yang Batoro Guru Tapi Siwah anaknya Ismoyo Lalu yang ketiga Batoro Verhaspati Lah, ini yang keempat Yomo Dipati ini anak Ismoyo yang keempat Lalu adiknya ada Batoro Suryo Batoro Condro Batoro Kuwero Batoro Temburu Atau Tamburu Dan Batoro Komojoyo Yang bagus itu Dan yang terakhir adalah Wanita Dewi Sarmonositi Yaitu Darmonasditi Itu saudara-saudara dari si Yomo Dipati Nah, Yomo Dipati mempunyai istri Namanya Dewi Mumpuni Dewi Mumpuni itu pemberian dari Betoro Guru Jadi Dewi Mumpuni ini pemberian dari Betoro Guru Betoro Guru ini pamannya Adiknya Semar kan Nah, akan tetapi Mumpuni itu tidak suka Kepada Yomo Dipati Sehingga Ketika ia kenal dengan Orang yang ganteng Yang namanya Bambang Nogotatmolo Atau Wayangnya bisa memakai seperti ini Tapi pokoknya Luruh Jangkahan, sampur aja Seperti Lesmono itu bisa dipakai Nah, ketika Dia jatuh cinta dan juga sama-sama cinta dengan Bambang Nogotatmolo Yang mana Bambang Nogotatmolo itu kan Saudaranya Nogogini Berarti Nogogini Nogotatmolo Sehingga itu menjadi peristiwa besar Karena hubungan Dewi Mumpuni dengan Bambang Nogotatmolo itu Diketahui oleh Yomo Dipati Sehingga Ini gugat dan terjadi Peperangan Akhirnya Nogotatmolo dihukum Dihukum pati dan dimasukkan ke dalam kawah candera di muka Setelah itu Ibunya Nogotatmolo Yaitu Badari Superti itu Istrinya Ontobogo Superti Itu tidak terima Sehingga gugat kekayangan Pokoknya terserah sangkitnya dalang Yang jelas Ketika sudah digugat oleh Dewi Superti istrinya Ontobogo itu Lalu Si Nogotatmolo dihidupkan kembali Yang pada akhirnya Yomo Dipati itu mengikhlaskan Dewi Mumpuni Karena memang tidak mencintainya Walaupun di dalam hatinya ini sangat Gelor Hatinya Merana ketika itu Dan terpaksa Mumpuni akhirnya kawin dengan Nogotatmolo Dan akhirnya Bambang Nogotatmolo menjadi raja Di Renggopuro Yang jejuluk Prabu Manindro Ini jadi raja Memakai seperti ini ya bisa Ketika ini masih muda itu Ada peristiwa Duma Dine Kalimo Sodo itu Yang versi Ini Yang akhirnya ketemu dengan Manuk Rukmawati itu Ya kapan-kapan mungkin Kalau Ada kesempatan bisa dikelirkan itu Karena Ada beberapa versi Dulu saya Hampir merunut Kalimo Sodo itu Dari awal Sampai akhir Yaitu sampai zaman Pendowo Malah Ada data sumber juga Ketika Kalimo Sodo itu Dibacakan terakhir Yaitu ketika Ini dalam konteks Sumber yang lain ya Sumber yang lain itu kan Njeng Sunan Kalijogo itu kan Ketemu dengan Punta Dewo Tapi Monggo Saca Masalahnya nenek moyang kita itu Apa-apa itu ditulis Jadi sehingga Meninggalkan jejak Ya mesti kalau di logika Kenapa Mahabharata Kok di sana Punta Dewo Kok bisa ketemu Sunan Kalijogo itu kan Kadang-kadang ya unik lah Tapi Monggo Makanya Kita Mempelajari wayang itu Kalau digunakan untuk pentas Ya Tergantung Dari konteks yang mana Ataupun Dari sumber yang mana Dan Akan diapakan Kalau saya begitu Yang penting akan diapakan Sehingga Mungkin cerita itu Menjadi Menarik Nah Padoroyo Motipati Juga bermacam-macam Karena Ada bentuk-bentuk yang Seperti ini Ini yang Mahkotanya Ini yang Ini wayang jomboran ini Sunggingannya Pak Diman Ini Kalau ini sunggingannya Mbah Mur Kenapa Kak Motip bajunya Seperti itu Pak Ya Karena wayang kuno juga ada Makanya saya tiru Supaya bikin Seketan bunga Seperti itu Seperti kangkung Ketika Rahwana Setelah Rahwana Meguru kepada Begawan Subali Dan mendapat Kesaktian Haji Puan Tosuno Dia Menjajal Mencoba Kesaktiannya itu Kekayangan Sehingga Ketika itu Berkonfrontasi Dengan Batoro Yomo Dipati Sampai perang besar Di Kayangan itu Yang akhirnya Batoro Yomo Dipati Dibantu oleh Bahla tentaranya Yomo Dipati Yang bernama Kingkara Atau Kingkoro Kingkoro itu Makhluk Yang berujud Raksasa Tapi yang menunggu Kawas Kondoro Di Muka itu Balanya Yomo Dipati Akhirnya Menyerang Tempuk Bolo Dengan bolonya Doso Muka Yang ini Perang dedrek Kingkara Kalah Sehingga Kualahan Dan akhirnya Sukmo-sukmo Yang disiksa Di Kawas Kondoro Itu Banyak yang Dibebaskan Nah ketika Dibebaskan oleh Rahwana Dia balik Membantu Rahwana Akhirnya Yomo Dipati Sangat kewalahan Dia akan Memakai senjata Pamungkas Yang namanya Kolodendo Itu Diperingatkan oleh Batoro Bromo Karena itu memang Sangat berbahaya Kalau sekarang Ya mungkin Yang Rudal Berhulu Ledak Nuklir Mungkin Sehingga Diperingatkan oleh Batoro Bromo Lalu diganti Nah Sanjoto Atau dituker Atau dijoli Yang Hamogo Itu Yang akhirnya Yomo Dipati Menang Itu Tentang Yomo Dipati Lah Hidupnya Yomo Dipati Itu setelah Istrinya Atau si Dewi Mumpuni Itu dikawini Oleh Nogotatmolo Dia itu Merana Jadi Dan juga Tidak pernah Kawin lagi Tidak pernah Kawin lagi Entah Kalau selir Kalau Punya anak Tidak tahu saya Tapi Menurut sumber Itu Dia tidak pernah Kawin lagi Sehingga Kalau dalam Lakon Sawitri Dan Bambang Setiawan Ketika Setiawan itu Dipastikan Dijabut Nyawane oleh Dewa Yama itu Lalu Istrinya Setiawan Kan Gugat Nututi Kekayangan Karena Bantah Dengan Batro Yomo Dipati Batro Yomo Dipati Tahu betul Bahwa Sawitri Adalah Seorang wanita Yang sangat Setia Kepada Suaminya Sehingga Dia sangat Terharu Yomo Dipati Karena Memang Dia merasa Bahwa istrinya Tidak setia Karena Memang Tidak suka Itu Yomo Dipati Mungkin Bisa Lihat Lakon Sawitri Kapan-kapan Ini Penditor Soso Atau Penditor Buto Biasanya Kalau Di desa Kalau Zaman dulu Kan Di tempat Kami Jarang Kotak Yang ada Penditor Buto Sehingga Kegunaan Dari Yomo Dipati Itu Untuk Penditor Buto Misalnya Jejer Ngestino Wahyu Apa Ketekan Begawan Siapa Memakai Yomo Dipati Jadi Kadang-kadang Juga Kalau Lakon Norosomo Ini Dipakai Menjadi Bagas Pati Kadang-kadang Juga Dada Langyang Begitu Karena Memang Wayangnya Tidak Ada Akan Tetapi Kalau Penditor Buto Itu Jarang Digunakan Sebagai Yomo Dipati Tapi Kalau Yomo Dipati Dipakai Menjadi Penditor Buto Memang Sering Itulah Yomo Dipati Sebetulnya Kalau Menurut Mahabharata Itu Putranya Bedoro Suryo Tapi Sudah Tidak Diikuti Saja Karena Memang Mahabharata Dengan Pedalangan Kita Kan Lain Kalau Bedoro Suryo Disini Kan Malah Adiknya Adiknya Yomo Dipati Karena Tadi Yomo Dipati Kan Anak Yang Nomor Empat Lalu Yang Kelima Adalah Batoro Suryo Suryo Malah Adiknya Ya Kok Membingkung Karena Enggak Usah Bingung Pokoknya Kalau Yang Diikuti Disini Ya Pedalangan Dan Itu Menurut Gayanya Masing-masing Lalu Mungkin Antara Gaya Solo Gaya Jogja Gaya Jawa Timuran Gaya Keduh Pesisiran Lain Ya Tidak Masalah Itulah Tentang Yomo Dipati Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa